Gimana kalau misalnya pas kamu lagi nyari-nyari baju di lemari gitu, tiba-tiba kamu nemuin mumi di dalam lemari kamu? Hai, ketemu lagi sama aku Karina dan di video kali ini aku bakalan ngegambar sambil cerita misteri sama kamu Tapi aku pengen minta tolong dulu nih sama kamu, kalau misalkan boleh gitu Kamu bisa follow Instagram aku yang baru disini Karena Instagram aku yang ini khusus untuk karya-karya doang gitu, kalau misalkan kamu pengen lebih mengenal lebih personal Kamu bisa follow Instagram aku yang baru ini ya, oke Thank you so much Jadi cerita hari ini tuh adalah tentang mumi, wow Belum sih ya, kok udah wow aja sih gue Jadi cerita hari ini tuh ada seorang drag queen yang namanya itu Dorian Corey Drag queen itu apa sih? Aduh maaf ya kalau misalkan aku salah nyebut, aku sebenernya nggak begitu mengerti soal ini Cuman drag queen itu kalau aku googling, drag queen itu adalah seorang pria yang berdandan Menggunakan dress seperti wanita gitu Mungkin teman-teman yang ada LGBTQ community, community kalian bisa bantu aku jelasin di komen di bawah oke Nah Dorian ini adalah seorang drag queen dan seorang performer ya kan Dan nggak hanya jadi performer doang, tapi Dorian ini juga dia adalah seorang dressmaker ya Jadi dia sering bikin dress juga gitu Karena ternyata dia juga adalah lulusan dari parents school of design ya Jadi dia sangat berbakat dalam bidang desain Dan nggak hanya itu aja, tapi si Dorian ini adalah seorang yang sangat berjasa atau nggak yang sangat Iconic atau nggak yang sangat, bisa dibilang pilar lah di dalam dunia drag queen gitu ya Dalam dunia drag queen performance lah, bisa dibilang dia adalah salah seorang yang berjasa juga gitu ya Di dalam komunitinya gitu Dia itu lahir di tahun 1937 ya, jadi ini memang udah lama banget Dan sejujurnya aku nggak bisa nemuin banyak dokumentasi, banyak foto ya Karena ini udah lama banget, tapi yang jelas kesuksesannya si Dorian ini tuh sebenernya tidak semudah itu juga ya Karena ternyata di tahun 1960 sampai tahun 1990-an Dia itu berjuang menghadapi kesulitan ekonomi Dia juga berjuang menghadapi sulitnya diterima di masyarakat Karena ya kamu bayangin aja di tahun sekarang aja Kadang-kadang kalau misalkan ada orang yang come out gitu ya Yang misalkan bilang kalau dia itu berbeda dengan yang lain Kadang-kadang masih sulit diterima gitu Apalagi ini di tahun 1960-an gitu Dorian ini mengalami masa-masa yang sulit gitu Untuk diterima di dalam masyarakat gitu loh Makanya karena itulah ketika dia sudah mulai cukup punya banyak uang ya Udah punya lumayan banyak modal Dia mendirikan sebuah tempat bernama House of Corey Jadi House of Corey ini apa sih? Itu adalah sebuah tempat dimana Menaungi para drag queen-drag queen muda ya kan Yang merasa tidak diterima di tempatnya gitu Jadi si House of Corey ini tuh adalah tempat yang aman Untuk teman-teman yang LGBTQ community gitu lah Jadi dia mensupport Dia juga memberikan care, perlindungan gitu ya Untuk teman-temannya atau enggak komunitasnya yang ada di House of Corey ini gitu Itulah kenapa anggota-anggota House of Corey atau enggak komunitas itu Sangat menyukai Dorian ya Karena dia sangat emang beneran peduli gitu Sama komunitas ini dan dia bener-bener menyayangi teman-temannya gitu Dia baik hati banget lah bisa dibilang gitu Bahkan di tahun 1990 Si Dorian ini tuh sempat muncul di sebuah dokumenter bernama Paris is Burning gitu ya Di sana dia diwawancara dan memang dari wawancaranya terlihat kalau dia adalah orang yang pintar ya Nah sayangnya di tahun 1993 Dorian ini meninggal karena memiliki AIDS Dia meninggal di usia 56 tahun Nah ketika di saat-saat terakhirnya itu dia memiliki seorang sahabat ya Yang setia mengurusi dia di saat-saat dia lagi sakit Yang namanya itu adalah Louis Taylor Louis Taylor ini adalah orang yang bener-bener dipercaya banget sama si Dorian ini Jadi si Louis ini memang ngurusin dia selama dia sakit gitu Nah terus karena si Dorian ini memang juga gak punya banyak keluarga ya kan Jadi ketika dia sudah tidak ada Semua barang-barangnya itu ya diwariskannya ke sahabatnya itu sendiri Atau ke House of Korea juga sama gitu ya Nah terus di bulan Oktober tahun 1993 itu ya Setelah Dorian juga udah gak ada gitu Itu kan Oktober itu kan Halloween ya kan Dimana orang-orang itu kalau misalkan Halloween kan pasti pakai kostum Apalagi ini komunitas drag queen ya kan Pasti hebering banget nih kalau misalkan udah mau deket-deket Halloween Nah si Louis ini dan kedua orang temennya Mereka tuh kan kayak mikir ya aduh Halloween pakai kostum apa ya gitu Bingung oh ya gimana kalau misalkan kita pakai dress-dressnya si Dorian aja Karena Dorian ini kan punya banyak banget dress gitu kan Sayang kalau misalkan dibuang gitu aja Bahkan si Louis juga mikirnya kalau Louis ini bakalan ngejual dress-dressnya si Dorian gitu Karena saking banyaknya ini dress kan mau dikemanain juga gitu kan Akhirnya mereka pun kayak oke deh ayo kita periksa di lemarinya gitu kan Ternyata bener aja di lemarinya itu banyak banget baju, dress Terus juga kayak bulu-bulu gitu bulu shell gitu Terus aksesoris ya semua banyak lah pokoknya Terus pas lagi nyari-nyari dress gini nih si Louis tiba-tiba nemuin tas besar banget yang warna hijau Terus dia ngerasa ih tas apaan nih gitu ya gede banget Terus si Louis pun kayak niatnya mau mau ngangkat tas ini keluar ya kan Mau diperiksaan isinya apa gitu Tapi pas mau diangkat si tasnya kok berat banget tasnya gitu Bahkan dia yang ukurannya besar aja kayak kok ngerasa gak kuat ngangkatnya gitu Akhirnya berhasil lah diangkut sama temennya ya bertiga Pas dia ya bawa keluar pas mau dibuka kok susah gitu Akhirnya mereka pun ngambil gunting Pas si tasnya digunting dikit Beuh langsung semerbak harum mewangi ya kan Tuh langsung bau Bau bener-bener bau apa ya Bau banget bau menyengat banget gitu ya Mereka pun langsung panik Langsung nelfon polisi ini baunya aneh banget gitu Ini kayak bau bangke gitu kan Akhirnya polisi pun langsung dateng Polisi pun langsung ngeliat ada tas berukuran besar Nah mereka juga sama ya Merasa kesulitan untuk membuka si ukuran tasnya ini Terus akhirnya mereka pun berhasil ngebuka seletingnya Di dalam seletingnya itu ternyata Si barang yang ada di dalamnya itu dibungkus dalam Balutan kulit sintetis Kulit palsu tau gak sih Yang kulit palsu itu Terus akhirnya dibuka lah pelan-pelan Si kulit palsu ini memang bener-bener langsung bau banget Setelah dibuka lagi si kulitnya itu Ternyata dalamnya masih ada lapisan plastik Si plastiknya itu bener-bener dilapisin banget gitu Sampai gak keliatan isinya apa Akhirnya polisi pun terus membuka Lapisan plastiknya semakin dalem Semakin dalem Dan ternyata mereka kaget banget Pas udah dibuka Isinya adalah Mumi Orang yang udah dijadikan Mumi Posisinya si orang ini tuh kayak Bener-bener dalam Dalam posisi melipat Dan si orangnya itu Si muminya ini tuh Si muminya ini tuh kayak Pake boxer berwarna putih biru Dalam posisi kayak ngelipat gitu Terus si kulitnya tuh udah spotsy banget Kulitnya tuh warna kuning Umuan gitu Bau banget Telinganya juga udah gak berbentuk gitu ya Udah sebenernya wajahnya juga udah gak bisa diidentifikasi Ini siapa sih sebenernya Oh ya ditambah lagi Mumi ini tuh dipenuhi dengan baking soda ya Mungkin kalau misalkan kamu gak tau Baking soda itu untuk apa sih fungsinya Baking soda itu fungsinya bisa untuk Menyerap bau ya Jadi biar si baunya tuh gak kemana-mana Meredam bau gitu Si baking soda ini Dan untungnya karena Dilapisin dengan Kulit yang banyak banget gitu Dan plastik ya Sidik jari si mumi ini bisa Diperiksa sama polisi Dan akhirnya bisa ditemukan Siapa sih identitas dari mumi ini Dan ternyata identitas dari muminya Bernama Robert Bobby Worley Atau kita panggil aja Bobby ya Karena memang panggilannya Bobby Jadi si Bobby ini memang sudah Diperkirakan sama polisi Kalau dia sudah menjadi mumi Dalam kondisi mumi itu selama 10-15 tahun Jadi kamu bayangin si Bobby ini Berada di dalam tas itu Selama 10-15 tahun gitu ya Dan polisi langsung menduga Kalau ini adalah perbuatan dari Dorian gitu Karena ya siapa lagi Itu kan lemari-lemari Dorian gitu kan Gak mungkin kalau misalkan Bukan punya Dorian Punya siapa gitu kan Tapi komunitas-komunitas drag queen Ngerasa kalau Kayaknya bukan deh Karena para komunitas tuh yakin Kalau Dorian itu adalah orang yang baik gitu Gak mungkin Dorian ngelakuin hal kayak gini Sama orang lain Nah terus sebenernya si Bobby ini siapa sih Jadi sebenernya si Bobby ini tuh memang Udah langganan banget Di jamannya gitu Di tahun 1960-an itu Berurusan dengan polisi Jadi si Bobby ini kelahiran 1938 ya Jadi cuman beda setahun sama Dorian nih umurnya Nah di tahun 1960-an si Bobby ini memang keluar masuk penjara Banyak banget lah kejahatan yang dia buat gitu Di tahun 1963 dia sempat ditangkep Karena kasus pelecehan Dan sempat juga dipenjara selama 3 tahun Terus setelah keluar dari penjara Si Bobby ini lost contact sama keluarganya Jadi keluarganya sama sekali gak tau Kabar dari Bobby Worley ini gitu Nah pertanyaannya Apakah Dorian pelakunya ya Apakah Dorian yang membunuh Bobby gitu Nah jadi banyak banget teori Ya karena polisi juga kan bingung ya Mau menginvestigasi kemana Karena ini udah 10-15 tahun yang lalu gitu Dan teorinya yang pertama adalah Kemungkinan Dorian melindungi pelaku yang sesungguhnya gitu Karena kan Dorian dikenal baik ya Mungkin aja sebenernya si Dorian ini Melindungi si pelakunya gitu Karena memang aja di tahun 1988 Dorian ini sempat pindah ke sebuah apartemen Yang dimana diduga Di apartemen itu memang si Mumi ini Sudah berada di apartemen itu gitu Dan kemungkinan dia melindungi si pelakunya gitu Terus teori yang kedua adalah si Bobby Bobby itu berencana untuk merampok Dorian Tapi mungkin keburu kepergok sama Dorian Dan mungkin si Bobby ini panik Dorian panik Terus Dorian pun ngembak Bobby Karena di kepalanya Bobby itu kan ada lubang bekas peluru gitu ya Jadi kemungkinan matiannya itu diduga karena peluru Dan juga di dalam Mumi itu tuh ada Ternyata ada note ada tulisan kayak This poor man broke into my home And trying to rob me Artinya itu laki-laki yang malang ini Menerobos masuk ke rumahku dan mencoba untuk merampok Dan ini masih dugaan aja sih Karena yang bikin anehnya ya Kalau misalkan memang dia mau merampok Kenapa si Mumi ini hanya menggunakan Boxer warna putih biru gitu Kenapa gak pake baju yang lengkap gitu kan Nah makanya gara-gara itulah muncul teori yang ketiga Yaitu kemungkinan si Bobby ini Punya hubungan yang spesial sama Dorian Mungkin mereka lagi berhubungan badan atau gimana gitu ya Karena itu kan pake boxer doang gitu Itu masih dugaan juga sih Ada juga teori yang terakhir Katanya ada saudaranya Bobby itu sempat bilang Kalau saudaranya ini sempat menerima telepon dari Bobby Yang kedengarannya si Bobby ini kayak lagi mabok gitu Dan curhat kalau dia lagi bermasalah Sama seseorang bernama Dorian Dan ya sayangnya Kasus ini kayak belum bisa terpecahkan sepenuhnya ya Karena kan Doriannya udah gak ada juga Bobby udah gak ada juga Gak begitu banyak petunjuk ditambah lagi nih Kejadiannya 15 tahun yang lalu Dan ya inilah Jadi ini adalah Sketsa dari Dorian Ini sketsa asalnya buru-buru banget Dan yang menurut kamu Teori yang mana sih yang menurut kamu Lebih cocok sama kasus kali ini gitu Kalau misalkan mau ada request Aku mau bahas tentang cerita apa Kalau bisa tulis di komen di bawah Jangan lupa di share, di komen, di subscribe Makasih banyak yang udah nonton Thank you so much Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye